Halo Ophiocos, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat readingan general yang membacakan peruntungan kalian di periode bulan November tahun 2021. Readingan saya ini mencakup semua aspek sektor di dalam kehidupan kalian dari karya pekerjaan, rejeki, keuangan, finansial, kesehatan, hingga asmara jodhia Ophiocos yang single dan asmara jodhia Ophiocos yang couple. Dan bagi kalian yang masih belum mengetahui apa itu jodhia Ophiocos, silahkan kalian cek di bagian community saya, Ophiocos itu adalah jodhia ke-13. Berlaku untuk orang yang berjodhia Scorpio, menengah ke akhir, atau orang yang berjodhia Sagittarius, awal ke menengah. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general di mana tarikan energi sangat kolektif ya banyaknya ya. Jadi saya mohon kepada kalian kedewasaan kalian serta kebijaksanaan kalian di dalam menanggapi segala macam readingan saya ini yang belum tentu resonate bagi diri kalian. Dan tidak perlu kalian bawa baperan hingga ngomel yang bukan-bukan yang pada akhirnya hanya akan mempermalukan diri kalian sendiri saja ya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan karena bisa jadi yang terpaksa di sini adalah energi Vycosa atau kebolak-balik atau energi jodhia Ophiocos yang lain, bukan Ophiocosnya kalian. Oke? Bagi kalian jodhia Ophiocos yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian jodhia Ophiocos yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tetap ada di kolom resepsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Dan bagi kalian jodhia Ophiocos, sedikit informasi tambahan kalau ingin melakukan amal donasi ya, walaupun hanya dengan seikhlasnya untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan ya guys ya. Mengabari saya melalui via WhatsApp dengan chattingan ya, barangkali dengan setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rejeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, serta kalian dijauhkan dari orang-orang toksik dan doa harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Heavenly God and Universe, please, tell us a fortune, divination or general reading for Ophiocos in period November 2021. Dalam segala aspek kehidupan dari karir pekerjaan, rejeki, keuangan, finansial, kesehatan, hingga Asmara jodoh Ophiocos yang single maupun Asmara jodoh Ophiocos yang couple. Thank you. Bottom of the deck disini ada Seven of Pentacles. Jodiac Taurus. Sektor keuangan kalian disini ada kartu The Magician. Oke? Jodiac Gemini dan Virgo. Keuangan kalian. Ada kartu Seven of Cups. Jodiac Scorpio. Untuk kesehatan kalian, ada kartu Ten of Pentacles. Jodiac Virgo. Dan Asmara of Ophiocos yang single ada kartu Three of Sur. Ini adalah jodiac Libra dan couple disini ada kartu E of Sur. Stak atau Mandet ya. Oke. Jodiac Gemini. Begini ya, ini energi agak negatif ya. Kurang bagus ya. Yang baik kita jadikan harapan. Yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi ya. Seven of Pentacles. Sepertinya kalian jodiac of Ophiocos banyak berpikir ya di bulan November ini ya. Kalian sedang merencanakan sesuatu dan sedang menunggu sesuatu datang ke dalam kehidupan kalian. Atau sedang menunggu untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kalian. Ngerti kan guys? Beberapa orang jodiac of Ophiocos disini ya, sedang berusaha untuk menyabarkan dirinya sendiri ya. Sedang berusaha untuk bersabar lah ya. Bersabar untuk apa? Ya, berpikir secara logika kan. Bersabar untuk menunggu juga. Karena ini ada kaitannya dengan semua aspek di dalam readingan saya ini kan. Ada kartu The Magician disini ya. Jodiac of Ophiocos di dalam pekerjaan kalian. Saya merasakan ya, ada sesuatu yang ingin kalian manifestasikan ya. Ada sesuatu yang ingin kalian perjuangkan. Menjuangkan sesuatu yang ingin kalian wujudkan di dalam pekerjaan kalian yang mungkin ya. Itu untuk ya, diri kalian sendiri untuk reputasi kalian sendiri. Oke, itulah sebabnya kenapa kalian sedang Seven of Pentacles ya. Kayak berpikir dengan keras seperti kalian sedang merencanakan apa yang mesti kalian lakukan. Dengan cara-cara yang kreatif di dalam pekerjaan kalian untuk meningkatkan. Derajat kalian untuk meningkatkan nama ya. Nama atau popularitas kalian di dalam pekerjaan. Dan saya ingin melihat saran dan pesannya untuk kalian, Jodiac of Ophiocos, dalam aspek pekerjaan. Disini ada kartu Four of Pentacles. Nah, Jodiac Cancer ya, jangan berlarut-larut terlalu lama ya. Jangan berpikir terlalu lama hingga no action thought only ya. Jangan kebanyakan melamun. Jangan terlalu terhanyut di dalam pemikiran kalian. Rencana apapun yang ingin kalian lakukan. Jangan terlalu lama-lama di dalam menyusun rencana kalian ya. Takutnya nantinya. Tidak ada yang bisa kalian hasilkan ke depannya. Kalian disuruh untuk berhasil lah ya. Untuk melakukan tindakan ya. Jangan kebanyakan duduk merenung. Jangan kebanyakan duduk merenung dan berpikir aja ya. Jodiac of Ophiocos ya. Ambil kesempatan apapun yang ada di dalam pekerjaan kalian. Oke. Dan ada kartu Seven of Cups untuk keuangan Jodiac of Ophiocos. Saya merasakan disini kalian sedang kebingungan soal masalah keuangan kalian. Tapi kalau ditanya ya. Soal keuangan kalian, kalian ada rejeki atau tidak? Saya rasakan ada disini ya. Di bulan November ada sih rejeki kalian. Tapi mungkin saja rejeki kalian tersebut ya. Tidak begitu banyak atau tidak begitu besar ya. Uang yang kalian dapatkan. Dan beberapa orang dari Jodiac of Ophiocos saya merasakan sepertinya mendapatkan sebuah tunggakan ya. Sebuah delay atau cancel di dalam menerima omset gaji kalian di bulan November ini. Sedangkan disini kebutuhan kalian itu sesungguhnya ya. Sudah menuntut kalian mesti beli ini, beli itu, bayar uang listrik, bayar uang air kan. Banyak sekali tuntutan kehidupan kalian. Sedangkan gaji kalian itu kenapa masih belum cair-cair juga. Hanya saja disini ditanya soal masalah apakah ya gaji kalian bakalan cair atau tidak. Seven of Pentacles disini menjawab bakalan cair. Hanya saja mendapatkan sebuah keterlambatan, delay ya. Ditunda ya. Hanya saja pada akhirnya ya gaji kalian itu bakalan cair juga. Bakalan kalian dapatkan juga. Mungkin ya sebelum gaji kalian, omset kalian itu cair kan. Eh tau-taunya kalian sudah kebelet kan mesti beli ini, mesti beli itu. Banyak beban tanggungan kalian kan. Jadi kalian kebingungan sekarang. Oke. Two of Cups disini ya. Jodiac Cancer menyarankan kepada kalian ya bila perlu ya. Kalau memang hal ini terjadi di dalam masalah keuangan kalian, kalian disuruh untuk cari bantuan. Seperti ya pinjaman kek. Tapi jangan pinjaman online ya guys ya. Cari seseorang yang bisa kalian percayai kan. Orang yang mempercayai kalian kan. Untuk ya meminjam uang tersebut ya. Nanti setelah gaji kalian telah cair, kalian barusan lunasi hutang kalian itu. Ngerti guys? Ngerti of your case? Oke. Ini tidak lama kok saya lihat ya. Kalian hanya pinjam sesaat aja kok. Nanti lewat dua minggu aja kan. Saya lihat gaji kalian juga bakalan cair kan. Setelah gaji kalian cair. Nah kalian barusan gunakan untuk melunasi hutang kalian. Kepada orang yang kalian pinjam uang tersebut. Oke. Untuk aspek kesehatan disini ada kartu Ten of Pentacles ya. Ten of Pentacles disini merkuri di Virgo ya. Hati-hati perut kembung ya masuk angin ya. Oke. Hati-hati juga terhadap sesak nafas juga ya. Kalian jangan terlalu gampang panik ya di bulan November ini. Oke. Pastikan perut kalian terisi. Jangan sampai kalian tidak makan juga kan guys kan. Jangan terlalu keringatan tau-taunya kalian ya. Pergi ke tempat yang berudara yang terbuka. Eh tau-taunya masuk angin kalian ini. Kalau memang udah sampai pada waktunya kalian makan ya. Kalian mesti makan. Karena saya lihat potensi untuk masuk angin ini. Gede banget ya. Di bulan November ini. Oke. Kalian disuruh untuk ya menjaga kesehatan kalian. Ngerti? Kalian jadi of you guys ya. Ini tidak begitu berat sih ya. Kalau udah perut kembung gitu kan. Mungkin karena masuk angin kek kan. Sesak nafas kek. Angin duduk kek. Tapi jangan bilang sampai angin duduk lah ya. Itu kayaknya berbahaya banget. Oke. Karena saya lihat disini kalian kebanyakan melamunkan. Apa yang kalian lamunkan. Apa yang kalian pikirkan. Tanpa ada usaha. Tanpa ada tindakan kan. Jadi. Ujung-ujungnya ya. Takutnya kalian jadi mengabaikan diri kalian sendiri. Dan disini. Ada kartu three of sword ya. Patah hati dan kecewa. Untuk kalian jodhia of you guys. Yang single disini. Saya merasakan disini. Beberapa orang jodhia of you guys ya. Masih berusaha ya. Berpikir bagaimana caranya move on. Dari mantan kalian. Dimana kalian masih belum bisa ya. Melupakan mantan kalian. Ngerti of you guys. Kalian sedang berpikir. Berpikir dengan keras ya. Bagaimana caranya supaya saya bisa move on kan. Dan three of sword disini. Kalian masih ada rasa sakit ya. Rasa kecewa. Karena satu sisi ya. Kalian mungkin sangat mencintai ya. Orang yang kalian dilingkan tersebut di masa lalu. Atau mantan kalian. Hingga di bulan November ini ya. Rasa sakitnya itu masih terasa oleh diri kalian. Of you guys. Seven of pentacles. Kalian sedang. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian hanya bisa duduk berpikir. Merenung kan. Bernostalgia kembali kan. Saat-saat kalian menjalani masa indah kalian. Tapi semakin kalian nostalgia ya. Semakin kalian kenangi. Hubungan kalian bersama dengan mantan kalian yang ada. Rasa sakit itu semakin meraja lelah. Di hati kalian. Saran dan pesan disini ada katus six of pentacles ya. Ini adalah jadinya taurus ya. Kalian membutuhkan bantuan ya. Untuk bisa move on. Untuk bisa keluar dari rasa sakit hati. Kepedihan kalian. Dari luka batin kalian tersebut. Kalian membutuhkan bantuan. Uluran tangan ya. Dari orang-orang yang bisa kalian percayai. Kalau bisa. Cari seorang tokoh motivator kek. Atau kalian disuruh untuk ya. Mencari psikolog ya. Ngerti? Jadi ya. Of yukes ya. Dan untuk asmara jodinya of yukes yang kapel disini. Ada katu E of sword ya. E of sword ini adalah sta ya. Mandel ya. Berada diam di satu titik aja. Hubungan kalian kayaknya tidak memiliki. Perkembangan ya. Kayak begitu-begitu aja. Kayak tidak punya visi dan misi ke depan kan. Hanya di jalani kan. Dengan hambar kan. Tidak ada kemajuan. Tapi kalau untuk putus juga kalian tidak bisa. Karena kalian juga takut untuk kehilangan pasangan kalian. Pasangan kalian juga takut ya. Kehilangan kalian juga. Tapi kalau untuk membicarakan ya. Ke tahap yang selanjutnya. Ini belum ada kepastian. Atau masih tidak ada kejelasan apapun di dalam hubungan kalian. Bersama dengan pasangan kalian. Makanya sekarang kalian berusaha untuk berpikir. Secara logika ya. Untuk apa hubungan ini dijalankan. Kalau kayak begitu-begitu terus. Tidak ada visi dan misinya ke depan kan. Hanya sta mandek berada diam di satu titik aja kan. Pasangan juga tidak kunjung-kunjung kan. Melamar diri kalian. Saat kalian meminta untuk dinikahi kan. Pasangan kalian eh malah menolak kalian. Nah kayak gitu kan. Dengan segudang alasan. Tapi kalau untuk putus juga ya. Kalian juga pikir-pikir juga. Kalau putus ini kayak gimana. Saya masih belum siap. Nah kayak gitu. Ngerti Of Youcus? Saya akan lihat saran dan pesan. Untuk Asmara Jodhia Of Youcus yang couple. Disini ada katu Queen Of Sword. Queen Of Sword ini Jodhia Libra ya. Ini simbol dari perceraian. Putus. Cut ya. Kalau memang hubungan udah kayak gitu-gitu terus. Tidak ada perkembangan. Berada diam di satu titik. Satu tempat aja. Sta mandek kan. Kalian atau pasangan kalian tidak kunjung bisa memberikan kejelasan di dalam hubungan ini bersama dengan diri kalian. Lebih baik kalian akhiri aja hubungan ini. Karena waktu kalian ini sangat berharga. Buat apa? Kalian terlalu banyak memikirkan. Terlalu banyak merenungkan. Terlalu banyak menunggu-nunggu lagi. Saya lihat. Apa yang kalian tunggu? Kalian takut untuk melakukan aksi ya. Kalian takut untuk melakukan tindakan untuk mengajak atau untuk memutuskan hubungan ini bersama dengan pasangan kalian. Karena dalam hati kalian mungkin kalian masih berpikir adanya setitik harapan. Mungkin kedepannya pasangan ini bakalan berubah. Tapi kalau saya lihat di kartu ini pasangan kalian ini tidak bakalan berubah kayak gitu-gitu terus kan. Mau tidak mau ya. Kalian mesti ambil suatu langkah dan tindakan yang tegas. Queen of Swords ya. Putuskan. Beri sebuah keputusan. Lu itu mau kayak gimana? Kalau tidak ada kejelasan juga satu minggu ya. Saya kasih ya. Kalau kamu tidak kunjung memberikan saya kejelasan juga. Lebih baik hubungan ini kita akhiri sampai di sini aja. Daripada ribet-ribet gitu kan. Daripada hubungan ini hanya membawa perasaan insecurity, ketakutan aja kan. Rasa cemas, wanti-wanti, waspada, rasa tidak nyaman kan. Lebih baik hubungan ini kita akhiri saja. Jangan kita buang-buang waktu lagi. Dengan cara terlalu banyak mempertimbangkan, terlalu banyak mikir-mikir lagi. Jadi, kalian disuruh tegas dikit ya. Oke. Jangan ngulur-ngulur waktu. Nah, kayak gitu. Mungkin dengan ketegasan kalian itu, bisa membuat pasangan kalian ini berubah pikiran nantinya. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jodhia of Yucous berhubung karena ini adalah reading-an general. Jadi, penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Jangan lupa banyak berdoa di sana, Jodhia of Yucous. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang terbaik ya, guys ya. Akhir kata, saya ingin tutup dulu reading-an saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.